Klasifikasinya untuk Hiperbilirubinemia ini ada kuning yang fisiologis dan kuning yang patologis. Nah kuning yang fisiologis pada bayi yang kuning Hiperbilirubinemia indirect, nanti kita akan kembali lagi ke membahas direct dan indirect. Tapi ini yang kita bicarakan adalah Hiperbilirubinemia pada neonatus yang sebetulnya itu secara tidak langsung adalah nama lain untuk Hiperbilirubinemia indirect. Nah yang dikatakan fisiologis bayi baru lahiran kuning adalah apabila terjadi setelah usia 24 jam. Kemudian bilirubin totalnya meningkat kurang dari 5 mg per desiliter per hari. Jadi peningkatannya tidak gila-gilaan misalnya hari ini 5 besok 16 gitu ya itu kemungkinan bukan fisiologis. Dan paling tinggi biasanya kuningnya pada usia sekitar 4-5 hari pada bayi yang cukup bulan. Dan pada hari ketujuh, usia 7 hari pada bayi yang prematur. Dan biasanya kadar dalam darah kurang dari 15 mg per desiliter meskipun nanti kita akan melihat ada grafiknya. Biasanya tidak ada lagi atau tidak tampak lagi setelah usia 14 hari. Bagaimana kuning yang patologis atau kuning yang tidak normal lah ya, yang ada kelainan? Biasanya muncul dalam waktu kurang dari 24 jam. Atau peningkatan bilirubin bisa lebih dari 5 mg per desiliter per hari. Bilirubin darah lebih dari 15 mg per desiliter. Itu tidak fix ya, karena kembali lagi nanti kita akan melihat grafiknya. Kemudian kuning yang terus berlangsung setelah 14 hari hati-hati. Nah, ini juga penting sekali nih yang kedua dari bawah. Fresesnya berwarna pucat atau putih atau abu-abu kadang-kadang ya, dilihatnya seperti abu-abu. Dan urinnya itu berwarna gelap. Jadi gelapnya itu bisa kuning sekali, kuningnya tidak biasa, jadi kuning sekali atau seperti teh. Dan cenderung lengket atau menodai baju. Kemudian bilirubin direct, kadarnya lebih dari 2 mg per desiliter. Sebetulnya ini berbeda-beda untuk setiap panduan. Tapi pada prinsipnya bilirubin direct itu tidak boleh melebihi 20% dari bilirubin total. Dan bahkan di guidelines terbaru, bilirubin direct itu tidak boleh melebihi 1 mg per desiliter. Ini nih, salah satu hal yang penting. Apa sih bedanya breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice? Jadi ini adalah kuning yang berkaitan dengan menyusui dan yang berkaitan dengan asih. Yang sebelah kiri yang hijau adalah kuning yang berkaitan dengan menyusui. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri ya, yang ini sebelah kanan adalah kuning yang berkaitan dengan asihnya sendiri. Nah, breastfeeding jaundice itu artinya kuning yang terjadi dalam minggu pertama kehidupan. Nah, biasanya karena asihnya belum banyak. Kalau asihnya belum banyak, bayi cenderung dehidrasi. Kemudian asih itu kan juga bisa memberikan stimulasi ya ke mobilitas usus. Dan dengan demikian juga bisa membantu eliminasi bilirubin ke dalam fesis. Nah, apabila bayi itu belum mendapat minum atau baru sangat sedikit, maka akibatnya si bayi menjadi kuning ya. Dan karena bayi menjadi kuning, dan ditambah lagi karena asihnya belum banyak dehidrasi. Sehingga itu yang dinamakan dengan breastfeeding jaundice. Kalau breast milk jaundice itu apa? Breast milk jaundice itu adalah biasanya asih bisa menyebabkan inhibisi atau perlambatan aktivitas dari UGT, enzim glukuronil transferase, dan suatu faktor pada asih dengan aktivitas yang menyerupai beta-glukuronidase tersebut. Dan dengan demikian terjadi peningkatan sirkulasi enterohepatik. Jadi berarti diserap lebih banyak lagi. Nah, kalau diserap lebih banyak, akibatnya bayi menjadi kuning. Ini biasanya hanya terjadi sementara, sampai dengan 3 bulan, sampai 4 bulan. Dan ini terjadi pada ibu-ibu yang sudah memberikan asih. Biasanya asih eksklusif ya, karena kalau bayi yang setengah-setengah antara asih dan susu formula, biasanya asihnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau asih eksklusif, kadang-kadang kita harus waspada adanya breast milk jaundice, apabila lebih dari 14 hari, tadi kita sudah sepakat ya 14 hari itu yang masih fisiologis. Kalau lebih dari itu, kita harus mulai mencari kenapa bayi ini kuning. Dan salah satu penyebab bayi masih kuning di atas 14 hari adalah breast milk jaundice ini. Itu harus kita pikirkan. Bisa seberapa tinggi sih kuning yang disebabkan oleh breast milk jaundice? Bisa, biasanya tidak terlalu tinggi. Jadi mild, tapi bisa sampai tinggi pada beberapa bayi. Misalnya 21, 23 bilirubinnya itu bisa. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Kalau memungkinkan atau justru kalau membahayakan bayi, maka asihnya kita stop. Tapi kita tidak harus selalu menyetop asih. Boleh saja kita melanjutkan pemberian asih asalkan bilirubin tidak berada dalam range yang berbahaya. Dan harus dilakukan pemeriksaan bilirubin secara berkala setiap 1-2 minggu. Supaya kita tidak kecolongan, tahu-tahu bilirubinnya tinggi sekali dan kemudian menyebabkan kernik terus atau kejang. Yang bisa bermanifestasi sebagai kejang salah satu. Nah, jadi hati-hati ada pesannya nih. Harus selalu promote dan support successful breastfeeding. Karena breastfeeding jaundice itu sangat sering. Ibu-ibu, terutama ibu yang baru, baru anak pertama, mereka biasanya masih bingung. Pertanyaan saya, apakah sejawat sekalian, adik-adik sekalian sudah tahu bagaimana cara membantu seorang ibu breastfeeding dengan baik? Saran saya, karena biasanya kurikulum ini tidak ada di kurikulum spesialis maupun kurikulum dokter umum. Bahkan kurikulum spesialis saja waktu saya sekolah tidak ada mengenai breastfeeding dan mengenai asih. Jadi tolong banyak baca, karena ini adalah salah satu isu yang sangat penting dan tidak mudah loh untuk membantu seorang ibu untuk breastfeeding. Jadi bisa ya. Kemudian kita harus tahu kira-kira kalau seorang bayi itu kuning, di ruang bayi itu harus sudah ada protokolnya. Nah, jadi suster atau perawat kamar bayi itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus memeriksa bilirubin. Jadi tanpa harus dokternya lihat, jangan sampai misalnya gini, kuningnya dari siang ini, tapi dokternya visit pagi. Kuningnya mulai siang ini, dokternya baru lihat lagi besok dan sudah sangat kuning. Nah, untuk itu perawat kamar bayi juga harus dipintarkan supaya mereka tahu. Kemudian kita harus mengukur atau memeriksa kadar bilirubin serum apabila ada yang kuning kurang dari 24 jam setelah lahir. Ini harus diperiksa meskipun usianya belum 48 jam. Dan kita harus tahu bahwa tadi yang saya jelaskan soal kramer, visual diagnosis of jaundice is unreliable. Tidak boleh mendiagnosis kuning hanya berdasarkan penglihatan saja. Ya, terutama pada bayi-bayi yang kulitnya gelap. Karena dengan begitu, pada saat kita lihat, dia sama sekali tidak kelihatan kuning. Cuma matanya saja tipis-tipis. Nah, itu tidak reliable. Tolong jangan menggunakan itu sebagai patokan. Dan kemudian tingkat kadar bilirubin total harus selalu dinilai berdasarkan usia bayi dalam jam. Bukan dalam hari. Kalau tadi saya terus bilang usia 24 jam, usia 48 jam, usia 72 jam. Tidak boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu tidak sama. Jadi kalau bayi tersebut lahir jam 6 pagi, sama bayi tersebut lahir jam 9 malam di tanggal yang sama. Maka pada jam 6 pagi keesokan harinya, bayi yang lahir jam 6 pagi sudah akan berusia 24 jam. Sedangkan yang lahir jam 9 malam, atau jam 11 malam, atau 11.59, itu pasti baru berusia antara 6 sampai 9 jam. Jadi jangan menilai berdasarkan hari. Hari pertama, hari kedua, tapi jam usianya. Kalau dalam konteks kuning. Dan hati-hati, kalau bayi yang prematur atau prematur tua lah ya, jadi usia 35 minggu ke atas, tidak boleh dianggap sudah matur. Karena near term infant itu lebih berisiko hiperbilirubinemia dibandingkan dengan bayi yang usianya sudah betul-betul cukup bulan. Dan kemudian kita harus lihat untuk semua bayi yang memiliki risiko hiperbilirubinemia berat, kita harus menilai seluruh risikonya. Jadi kita juga sudah waspada, orang tuanya juga tahu. Orang tua diberikan informasi mengenai kuning pada bayi, sehingga mereka tidak bingung, tidak cemas. Dan kadang-kadang sebetulnya kuning pada bayi itu kalau kadarnya tidak tinggi, tidak apa-apa. Ini yang kita bicarakan bilirubin indirect ya. Jadi jangan membuat orang tua panik juga, bayinya kuning bu. Tidak semua kuning itu perlu di fototerapi. Biasanya saya jelaskan begini, semua bayi baru lahir itu kuning. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena yang namanya normal itu adalah kadar bilirubin kurang dari satu. Bayi baru lahir tidak ada yang kadar bilirubinnya kurang dari satu. Tapi yang empat ada, yang lima ada, yang tujuh ada. Dan itu tidak perlu diberikan terapi sinal. Jadi orang tua tidak perlu khawatir, karena ada orang tua yang sangat khawatir. Ini tidak apa-apa bu, tapi tetap kita pantau. Kalau satu dua hari lagi bertambah kuning bermakna, kita cek dulu. Apakah memerlukan fototerapi atau tidak. Kemudian kita lakukan follow up ya. Dan apabila diindikasikan, maka kita berikan fototerapi atau bahkan bisa sampai terapi tukar. Nah, kapan dalam konteks peningkatan bilirubin indirect, kapan harus merujuk? Pertama, kalau onset kuning dalam waktu 24 jam kehidupan. Nah, untuk soal rujukan ini, tentu ini berbeda-beda tergantung pada fasilitas di tempat sejawat masing-masing. Kalau di tempat sejawat itu adalah rumah sakit tipe A, tipe B, bahkan tipe C ya, yang penting ada fasilitasnya. Maka, kalau dalam 24 jam kehidupan sudah mulai kuning dan kita ada terapi sinar, boleh dipertimbangkan. Karena itu risikonya lebih tinggi. Kemudian, peningkatan lebih dari 6, ini lebih dari 5, ini ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Tapi, saya rasa lebih baik pegang 5. Jadi, lebih dari 5 mg per desiliter per hari, hati-hati. Itu berarti terlalu cepat naiknya. Kemudian, clinical jaundice-nya sampai di bawah umbilikus. Nah, ini sebetulnya semi-semi kramer tadi ya. Tapi, kita hati-hati, jangan berpatokan langsung menentukan bilirubin segini. Sebaiknya tidak, kalau ada fasilitas pemeriksaan. Tapi, paling tidak, kita lihat kalau sudah di bawah umbilikus, artinya sudah pasti itu tidak terlalu rendah. Kemudian, apalagi kalau kuningnya itu sampai di telapak-telapak kaki. Jadi, hatinya cukup tinggi. Kemudian, dan sekali lagi hati-hati pada bayi-bayi yang kulitnya gelap. Kalau ada defisiensi G6PD, maka orang-orang harus diberikan penjelasan yang baik. Dan, terutama apabila ada gejala dan tanda yang sugestif sepsis, maka sepsisnya harus diatasi. Tapi, sepsis ini yang lebih sering biasanya menyebabkan kolestasis. Nah, untuk semua bayi, ini saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi saya berikan ini, kalau mau di screenshot, ini dari NIS Guideline. Terima kasih telah menonton!